What's up it's cool fans and we are back in Jakarta yang super panas banget sekarang ini And we are less than 24 hours sampe FIBA World Cup akan dimulai guys besok ini di Jakarta I cannot wait see it's gonna be a big night tomorrow untuk basket Indonesia Dan di video ini gue ingin memberikan informasi dan juga semoga akan membantu sih Untuk kalian semua yang belum pernah ke Indonesia Arena ataupun juga akan datang dari luar kota besok ini Karena menurut gue besok akan hektik banget guys mungkin akan chaos juga trafficnya Karena sebelum pertandingan Kanada lawan Perancis of course ada pertandingan Latvia melawan Lebanon Walaupun gue gak tau itu akan serame apa tapi semoga aja masih lumayan penuh Dan of course besok ini ada Pak Jokowi akan datang untuk meramaikan pertandingan Kanada melawan Perancis Dan of course ada Agnes Mou Jadi ini pasti akan ramainya super rame Jadi gue akan memberikan kalian rekomendasi sedikit sih untuk pertandingan besok Kalau gue sih saranin jangan naik mobil guys jangan bawa mobil Itu akan mengurangi kebusingan kalian mencari parkir sih menurut gue Gue pun besok akan naik taksi dan gue akan turunnya di pintu 10 guys Gue akan turunnya di pintu 10 guys karena jalannya gak akan terlalu jauh ke Indonesia Arena And of course kalau kalian bawa mobil menurut gue harus taruhnya di Senayan Park sih besok ini sih What's up guys Welcome to Jakarta Go friends I got you guys tomorrow against Kanada Hopefully you guys gonna win So ada orang-orang Perancis, staffnya Perancis baru lewat Jadi kita say hi dulu Tapi menurut gue kalau kalian bawa mobil besok Misalnya taruh di Senayan Park tinggal jalan Jalannya deket banget ke Indonesia Arena So turun di pintu 10 Naik gojek, naik taksi Gotta save you a lot of energy Save you a lot of headaches juga menurut gue Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke Senayan dulu ya guys Panas banget ini Kalau kalian masuk dari pintu 10 Gampang banget guys tinggal lurus aja jalan Sampai mentok sana Itu tinggal belok kanan guys Mungkin sekitar 10 menitan lah jalannya Dan kalian udah bisa liat poster-posternya FIBA World Cup Untuk besok ada Rudy Gobert Dan kalian tinggal nengok ke kalian aja Set Udah Indonesia Arena guys Jadi kalian gak mungkin nyasar Kalau dari pintu 10 guys Karena ini udah keliatan banget Dan kalian bisa liat tuh ada tulisan ya Indonesia Arena Pintu kedua Untuk akses ke Indonesia Arena Yang gue dapatkan adalah Pintu 11 Tadi gue beri dikasih tau Katanya kemungkinan akan dibuka Yang letaknya nih di depannya GBK Arena Ataupun juga Hotel Mulya guys Jadi mungkin kalian bisa parkir mobil kalian Di dua tempat itu Dan kalian udah tinggal nyeberang Ke pintu 11 guys Nah pintu 11 ini juga deket Di deketnya Hall Basket Senayan Mungkin pintu ini nih yang dibuka nih Katanya kalau jalan kaki Itu kalian akan bisa masuk besok ini Dan kalian bisa liat Indonesia Arena disitu sih Jadi ini lumayan deket juga Jalannya gak terlalu jauh Itu adalah dua pintu masuk Yang gue rekomendasikan Untuk kalian besok ini Kalau memang kalian akan nonton Perancis Selon Kanada Kalian pun juga masih ada opsi Untuk parkir di Plaza Senayan Ataupun juga Senayan City Hotel Century Fx Jadi masih ada Banyak sekali gedung-gedung Yang bisa parkir Abis itu kalian tinggal naik Gojek aja Untuk turun Either di pintu 10 Ataupun juga di pintu ke 11 Karena katanya Bisa ada acara KTT juga sih Jadi Makanya itu kenapa Akan padat banget sih Gue sih rekomendasikan Kalau bisa kalian nongkrongnya sih Dari siang sih Nongkrong di PSK Ataupun di Senayan City Untuk makan dulu Jadi sorenya gak terlalu buru-buru Kalau gue Rekomendasikan sih Kalian sekitar jam tujuan Kalian datangnya Nunggu sampai Crowdnya Latvia Lawan Lebanon Bubaran And of course Mungkin stadionnya dibuka Sekitar jam tujuan kali ya Besok ini setahu gue Tapi Of course Kalau gue tetap Akan naik taksi Ataupun naik gojek Rekomendasinya So besok Semoga kalian gak akan terlalu headache Dan juga kalian bisa enjoy Nonton Karena This is Once in a lifetime Experience Untuk melihat Perancis lawan Kanada Man So So excited So kalau gitu Sekarang gue akan ngambil ID gue Dan kita akan coba masuk ke dalam lapangan guys Nah Di depan tuh ada gate Kayak gini nih Ini pintu yang tengah nih Karena kayak penonton bisa dua pintu Bisa pintu ini Sama pintu yang sana juga tuh Pintu yang ini nih Di depannya Gate Dua Gerbang dua Jadi Gue gak tau sih di tiket kalian Apakah ada tulisannya Terus disini Juga ada tiketing nih Gue gak tau Besok ada yang mungkin harus ambil lagi tuker tiket Untuk nonton Jadi Dia letaknya di tengah-tengah gitu sih Dan Dekat sini ada Yang lobby Empat Jadi kira-kira Ini sih Semoga membantu ya Semoga informasi ini bermanfaat untuk besok Kalau gitu sekarang gue udah kepanasan guys Let's go in Tulisannya Media entrance Kesana Nah Media entrance disana Kita jalan dulu guys Guys Sekarang ini gue lagi ada di media room Wah media roomnya gede juga sih Untuk kerja para media disini Dan gue baru aja dapet update Kalau Gue lupa kasih tau kalian juga Kalau ada shuttle guys Free shuttle Dari Plaza Senayan Lalu Senayan City Dan juga Okongala Di depannya FX Jadi kalian pake mobil disana Kalian gak perlu jalan guys Kalian naik shuttle AC dingin Dan kalian bisa turunnya Kalau gak salah Di pintu yang di depannya Hotel Mulia guys Jadi Itu enak banget sih Dan gue baru dapet update juga Katanya Pak Jokowi Kemungkinan besar Besok tidak akan datang Jadi Harusnya lebih aman sih Dan Ada sedikit surprise kayaknya Kita tau besok Agnes mau Akan ada opening ceremony Dia kayaknya akan perform Tapi gue gak tau berapa lagu performnya Setau gue Yang punya tiket lebar Bandon lawan Latvia Itu bisa liat opening ceremony nya Gue denger-denger sih Kayak begitu Tapi besok dipastikan lagi lah ya guys Yang punya tiket itu Besok ramai sih Tapi guestnya ada Mario Wussang dateng Lalu setau gue Feel Handy sih Kayaknya feel handy juga Besok mendarat di Jakarta Langsung Nonton FIBA World Cup Dan of course ada Chris Sepp Porzingis Orang yang main ngetag gue Bilang kok ini KP main Nope KP datang Hanya untuk support timnya Dia cedera Tapi dia berpake hati sih Biar fans basket di Indonesia Bisa ketemu dengan dia Jadi Itu aja sih update dari gue Sekarang kita masih nungguin Tim Brazil Untuk selesai latihan Jadi Kita komedia itu Boleh masuknya Hanya 5-10 menit terakhir Jadi kita Not gonna see a lot Tapi semoga aja bisa interview sih Dengan beberapa pemain Brazil Nanti ini So Finger cross Semoga bisa guys Karena kalo lagi pertandingan Nanti gak bisa interview orang Nama sekali Jadi itu kenapa Kita harus hadir Pas latihan ini So once again Guys Thank you so much For joining Thank you for watching This vlog Aduh masih ngantok pun sih guys Dari Surabaya Maklumina aja So make sure Kalau kalian suka Dan juga tadi Informasinya bermanfaat Pastikan kalian tekan Like nya guys ya So abis ini Kita langsung lanjut ke Latinya di Brazil 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 baru saya latihan Extra shots After practice Launeto Sama Bruno Cabloto Gui Santos From Santa Cruz Warriors Best dancer On the Resolent team Marcelo Huertas The veteran 40 years old Well I think the team is doing a pretty good job Since we started in Brazil Now it's just Doing some details of the game You know getting ready for the first matchup Trying to take the anxiety You know of the start But we're doing a pretty good job Now just Going to the day of the game Thinking on what we have to do Would you think so much more about tomorrow's matchup About tomorrow's matchup Well I mean I think I think Every We got Guy Santos From Brazil Guy how you doing man Good good Everything good since you get here Yeah yeah Guy I saw your hashtag on Instagram Shock the world Do you think this Brazil team has enough to shock the world In this World Cup Yeah yeah for sure Like we have a good mix Between like old guys and young guys And these old guys They bring the experience that we need And the young guys bring the energy So I think the mix that we have For sure gonna shock the world Nice And you are the youngest right Yeah 21 years old You play for Santa Cruz Warriors as well And of course you got a lot of to prove During this tournament But what do you want to show everybody During this World Cup I just want to show that I'm I'm a versatile 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 player Yeah Because I can't I'm gonna show like I can play As a wing I can play as a Like a forward So I just want to show them That I can shoot I can play And most important That I'm a guy that I like to win So that's really important for me And we saw your video Going viral Doing the dance During content day Where did you learn that move man? It's pretty common in Brazil Like a lot of guys know how to dance like that But especially for me I learned that watching soccer players Like Paketa Lucas Paketa So that's why That's why I know how to dance like that I learned with them Nice And anything surprise you about Jakarta so far? Not really Because I'm just staying in the hotel I'm not walking around Walking around the hotel I'm not doing a lot of stuff Because I'm really focused On the workup But for sure Like when I got some time I'm gonna walk around the hotel And see the city a little bit more But Looks like a nice city And what kind of advice You've been getting though From the veterans Like Raul Like Marcelo Marcelinho I think the biggest The biggest advice that I had Was the That I gotta be a little bit more Like in control You know Like because You know the youngest You always have a lot of energy A lot of A lot of things you want to show So they always saying for me Like Guy Take your time Don't be You don't need to be like Quick here Every time You know You don't need to be fast Every time You just have to Take your time And enjoy the moment And you know Like things like that Guy Obrigado De nada Thank you so much man You guys been playing really well In the exhibition games You guys beat Australia During this trip You guys been together For a few weeks now What has impressed you The most about this team I think the competitiveness You know I think the way Everybody play Against any opponent Against any team I think that show That show our character And you know The proud That we play For Brazil I think that's The biggest thing for us And this is your third World Cup Yes If I'm not mistaken Okay You still young though 31 But you feel like You're the old head On this team And what do you Enjoy the most About playing In the World Cup We have a young team So I think that makes me One of the oldest guys With Marcelinho And Benite But I think it's good You know It's always nice Having young Young guys And being able To be the You know The veteran A little bit And And it's It's an amazing group You know I think like Every Brazilian National team I've been in the past We play with a lot Of happiness We play with a lot Of proud And I think that's The main thing In this team And you and Rudy Gobert Were once teammates In Utah Jazz Did you guys Bump to each other yet In the hotel And do you have Any memorable moment With Rudy Yeah I mean I saw him at the hotel A couple times already We eat in the same room And we are always crossing paths But yeah We have a lot of memories together You know It was four years Almost six Because the first two years We got drafted And I wasn't there But I was spending summers In Utah And he was there So it's being a lot of memories Raul Obrigado Good luck man And the World Cup It's the first time Masuk ke lapangan Yang udah didandanin Lapangannya Untuk besok Oh Ini kita juga mau lihat Tim Canada latihan Wow Udah beda sekali Sama kemarin Test event So nice Wow Kita lihat Kanada Ada Disini Biannya Ada Black ID Say bel high Ada Ada Kelly All in It's the Vibes Ada Blue board Free throw Wow Keren sih Jadi kakep Rapangannya Sana ada Dillon books Shae Sana ada White Owl R.J. Bear With Free throw I will see Begirai siapkan Ntar yang bisa Di wawancara Lagi Ngasih Instruksi Luni Buat Zeki Di besok Mungkin Dapat menit Kali ini Buat jagain Kudy Gobeard Atung Mustafa Faw AP College Player of the Year At Purdue Salah satu Of kumain big men Yang ganinan Masih College Basketball Dan Kampang depan Mungkin akan langsung Ke NBA Draft Sih Perasaan Buat R.J. R.J. Nyanyi dulu R.J. R.J. Iseng banget R.J. Semoga gak kena copyright Guys Video nya Gak kena copyright Gak kena copyright Abang C Akhirnya R.J main-main juga R.J. kesini Extra shots after practice Tuh Pengen bakal ketemu Bang R.J. nih Pengen nanya-nanya Riko dapet aja Riko Mantap Riko Sama Dillon Brooks I feel like we're real poised I know guys are ready to play We've been working for two to three weeks now Traveling I feel like we're all accustomed to the time And people are ready to play some More fun basketball What do you expect from them? Expecting a lot of physicality Snow case for the most part A lot of three point shooting And there's a lot of just I guess Veteran Groups have been together for a long time Had the same coach for a while So A lot of priority by them And We've got to stick it to them Dylan You haven't played for Canada LM lagi pada sibuk interview Dylan Brooks I hope the best Jangan lupa likes ya guys Likesnya juga komennya Ini eksklusif look Untuk latihan di Kanada guys Wah jago ini Kelly Semoga RJ juga dibawa ya Keren sih lapangannya setelah didandanin Buat besok Terus katanya besok ada satu superstar Yang selebriti kali gue gak tau apa Katanya akan jadi surprise dateng Penasaran juga Aduh kirain Drake Katanya Drake kayaknya dateng gak ya guys Gila kok Drake yang dateng kesini sih pecah malah sih Kayak sih tau gue lagi tour ya di Amerika Mereka sama Lebron juga Penasaran sih selebritinya kira-kira siapa yang akan jadi Surprizenya besok ini Semuanya banyak banget kejutannya Ya RJ cabut RJ gak ikutan Mix Zone Sedih banget bos RJ Kapan lagi bisa ketemu dia nih Interview Asimah Nikhil Abis dahan jadi Zara Sedih 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 Ubar guys Atau cabut nih 로 elus Fatズ Sedih 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 Bagaimana kamu ingin mereka merasa terlebih dahulu dalam permainan? Saya tidak pikir itu akan menjadi pertandingan game. Ini akan menjadi besar percayaan. Dan kita tidak bisa mempunyai percayaan itu. Kita tidak perlu mempunyai percayaan itu. Tapi kita tahu itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Ini adalah percayaan pertama percayaan. Ada pertandingan, kita tahu orang akan menonton. Jadi itu lebih banyak percayaan dan percayaan. Dan pertandingan, mungkin untuk kita, ini adalah percayaan pertama. Terima kasih. Terima kasih. Busnya Kanada nih kayaknya. Wah ini gak ada yang kelihatan. Ah, Dellenbroke di belakang. Time to go home guys. Thank you though for watching my vlog today. Hope it's very useful. Dan ya. And I'll wait for tomorrow guys. People woke up day one. See y'all. Bye. 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 Bye.